Saudara, Disduk Capil Kuburaya terus menyosialisasikan layanan administrasi kependudukan secara digital yang dapat dilakukan di tingkat kecamatan hingga desa. Sehingga, warga tidak perlu jauh ke kantor Disduk Capil untuk mengurus beberapa jenis administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Disduk Capil Kuburaya terus melakukan inovasi guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya, melakukan pencatatan administrasi kependudukan secara digital yang memang merupakan program nasional serentak. Disduk Capil Kuburaya juga terus mengembangkan inovasi pelayanan dengan menempatkan petugas Disduk Capil di kantor kecamatan. Sehingga, warga dapat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus ke kantor Disduk Capil, baik itu akta kematian, pemecahan KK hingga KIA. Kepala Disduk Capil Kuburaya Nurmarini bilang, aplikasi ini bisa diunduh dan digunakan warga untuk mempermudah mendapatkan produk administrasi kependudukan. Jadi, terkait dengan pelayanan identitas kependudukan digital, ini merupakan program nasional, bukan hanya program Duk Capil Kuburaya saja, di mana nanti ke depannya dokumen-dokumen kependudukan kita itu tidak hanya kita miliki secara fisik saja, tetapi sudah ada di dalam handphone kita, sudah ada di dalam gadget kita yang kita namakan dengan identitas kependudukan digital. Saat ini yang sudah bisa dilihat berbagai dokumen kependudukan seperti KTP, seperti KK, seperti kartu identitas anak, ketika dilakukan update, ketika dilakukan pembaharuan di SIAK, di sistem kita, maka otomatis di IKD kita, di identitas kependudukan digital kita, di dalam handphone kita, itu juga sudah otomatis terupdate. Nurmarini juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan calo dalam proses pengurusan administrasi kependudukan. Sebab semua pelayanan telah dipermudah, cepat dan gratis. Bahkan pelayanan registrasi di Stuk Capil bisa dilakukan hingga di tingkat desa. Terima kasih telah menonton!